Kami kembali bergabung dengan rekan-rekan kami Yasmin Atania yang berada di Kementerian Agama untuk memantau bagaimana jalannya Sidang Isbat Penentuan Satu Syawah 1445 Hijriyah. Yasmin, sejauh ini apakah sudah ada tanda-tanda untuk pengumuman hasil Sidang Isbat pada sore hari ini? Ya, selamat malam Adisa dan juga pemirsa. Sebelum pengumuman Sidang Isbat akan dilakukan tepatnya melalui konferensi pers yang rencana akan dimulai pada 19 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu, kita, maksud kami, tim dari Sidang Isbat ini akan melenggarakan Sidang Isbatnya terlebih dahulu karena untuk terkait dengan proses Sidang Isbat ini tadi dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan pemaparan posisi hilal oleh tim dari Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga ada jeda untuk melaksanakan sholat maghrib dan juga buka puasa terlebih dahulu. Dan saat ini, Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kolil Kaumas beserta sejumlah jajaran baik itu dari Wakil Menteri Agama dan juga perwakilan dari Komisi 8 DPR RI dan juga perwakilan dari MUI serta para duta besar negara sahabat serta perwakilan dari sejumlah ormas Islam telah melangsungkan buka puasa terlebih dahulu, menyantap sejumlah makanan yang sudah disediakan dan sebelumnya tadi sempat melaksanakan sholat maghrib berjamaah begitu ya. Setelah itu, kalau kita lihat jadwal sebelumnya, diinformasinya pada pukul 18 sewat 15 Sidang Isbat tertutup akan digelar di auditorium KIHJM Rashidi ini namun hingga saat ini nampaknya Menteri Agama dan sejumlah tabu undangan terkait ini masih belum nampak kembali memasuki auditorium. Kita nantikan bersama-sama, pasalnya untuk Sidang Isbat kali ini nanti akan digelar secara tertutup kemudian setelah ada hasil penetapan satu shawal apakah akan berlangsung besok 10 April ataupun lusa 11 April, nanti akan diumumkan melalui konferensi persial yang rencananya berlangsung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anissa. Baik, Yasmin saat ini berarti masih break kalau misalnya laporan dari sejumlah wilayah di Indonesia sudah sejauh mana laporan yang diterima atau sampai ke pusat? Ya, bila melihat data hisap hari ini pada pukul 1 lewat 20 waktu Indonesia Barat pada saat matahari terbenam, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk antara 4 hingga 7 derajat dan juga untuk elongasi atau sudut elongasinya ini antara 8 derajat hingga 10 derajat. Apabila Mabim ini menjadi acuan untuk penetapan satu shawal ini tentunya sudah di atas abang batas untuk Mabim sendiri, ini para menteri agama dari sejumlah negara baik itu Indonesia, Brunei, Darussalam, Malaysia dan juga Singapura ini sudah membuat batasan untuk tinggi hilal minimal adalah 3 derajat dan untuk elongasi ini 6,4 derajat. Artinya angka-angka tersebut sudah berada di atas batas yang sudah ditentukan Dengan demikian, ini bisa dikatakan atau ada kemungkinan besar bahwasannya Lebaran Idufitri 1445 Hijriah akan berlangsung besok 10 April 2024 Ini berbarengan dengan Muhammadiyah yang memang sudah jauh-jauh hari mengumumkan untuk tanggal Lebaran jatuh pada tanggal 10 April 2024 Namun balik lagi kita tunggu bersama-sama hasil resmi yang nanti akan dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui konferensi pers yang akan berlangsung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, Adisa Baik, Yasmin sejauh ini dari Masjid Istiqlal sendiri telah mengumumkan bahwa akan menyelenggarakan sholat Idufitri besok sejauh ini yang Anda lihat dari kantor Kementerian Agama Apa persiapan yang dilakukan? Karena memang kalau misalnya tadi Anda mengatakan dari sebagian besar wilayah Indonesia bahwa Hilal sudah memasuki kriteria kalau berdasarkan keputusan dari Mabim sejauh ini bagaimana persiapan di sana? Kalau berdasarkan pemantauan kami sejauh ini memang belum ada persiapan khusus untuk penyelenggaran Idufitri esok hari karena pasalnya balik lagi seperti yang tadi sudah disampaikan juga sebelumnya saya sempat mewancarai Juru Bicara Kementerian Agama Bu Ana dan beliau menyampaikan untuk segala sesuatu keputusan terkait dengan penetapan 1 syawal 1445 hijriah tetap didasarkan oleh konferensi pers yang akan digelar pada pukul 19 waktu Indonesia Barat Sekali lagi kita nantikan bersama-sama hasil dari sidang isbat yang digelar hari ini apakah 1 syawal 1445 hijriah akan jatuh pada besok 10 April 2024 ataupun lusa 11 April 2024 meski demikian kita tetap nantikan pengumuman resmi yang akan diumumkan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kolil Kaumas Adisa Baik Yasmin sejauh ini berarti meski hasil dari seluruh Indonesia sudah masuk ke pusat namun saat ini masih break untuk sementara waktu sidang isbat dan kita akan nantikan lagi, nanti kami akan kembali kepada Anda untuk menantikan seperti apa jalannya konferensi pers jelang sidang isbat Terima kasih Yasmin